Film diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Lena yang sedang olahraga. Ia bekerja sebagai guru sekaligus ibu rumah tangga. Walaupun berperan sebagai guru di sekolah, Lena terbilang berhasil lantaran muridnya patuh dan nurut kepadanya. Waktu itu Lena sedang sibuk mempersiapkan ulangan di kelas lantaran ujian kelulusan akan segera diadakan dalam beberapa minggu lagi. Ketika muridnya sedang fokus mengerjakan ulangan, Lena merasa ada yang sedang memperhatikannya dari salah satu bangku. Awalnya Lena tidak sadar bahwa salah satu siswanya Benny sedang memperhatikannya. Namun ketika Benny memberi isyarat, Lena baru menyadari bahwa ia sedang diperhatikan oleh siswi pindahan yang baru masuk di sekolah ini. Lena mencoba melupakan peristiwa itu dan melanjutkan kegiatannya di kelas. Namun ketika ia menjemput anaknya di sekolah, ia tak sengaja melihat Benny yang sedang berjalan dengan anjingnya. Karena penasaran siapa sebenarnya Benny, pertanyaan tersebut gentayangan di pikirannya. Bahkan setelah kedatangan Benny di kelas, kejadian kurang mengenakan pun sering muncul. Dimana saat sedang presentasi, ada dua orang siswi berbuat ribut dengan bermain ponselnya. Lena merasa gondok dengan hal itu dan meminta siswi tersebut untuk diam. Namun siswi tersebut justru mengabaikan permintaan Lena, dimana situasi semakin tegang hingga pada akhirnya Lena mengambil ponsel siswi tersebut. Namun siswi itu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Lena. Karena naik pitam, Lena pun akhirnya mengusir siswi tersebut dari dalam kelas. Setelah kejadian itu membuat Lena merasa bimbang dan berpikir, apakah tindakannya terlalu berlebihan. Namun tak lama setelah itu, ia melalui jendela melihat Benny dan siswi yang tadi diusirnya sedang berada di luar. Benny dengan sengaja mengeluarkan isi tas siswi tersebut, seolah memberikan peringatan bahwa tindakan seperti itu terhadap Lena tidak boleh terulang kembali. Melihat kejadian itu, Lena semakin penasaran siapa sebenarnya Benny dan mengapa ia tampak begitu perhatian pada Lena. Rasa penasaran itu akhirnya mendorong Lena untuk membanggil Benny agar mereka bisa berbicara secara empat mata ataupun enam mata dicampur mata kaki ya. Namun ketika pelajaran berakhir, Benny malah terlihat sok cuek dan jual mahal serta mengaku ingin pulang cepat. Lena tidak menyerah dan tetap memaksanya hingga pada akhirnya, Benny setuju untuk berbicara empat mata. Lena ingin tahu apa kegiatan Benny yang dilakukan di rumahnya saat waktu luang dan ternyata Benny mendapatkan nilai kurang memuaskan dalam beberapa tes akhir-akhir ini. Namun Benny merasa ada sesuatu yang lain yang ingin disampaikan oleh Lena. Saat pertemuan ini, rasa canggung Lena semakin terasa karena tatapan Benny. Suasana tersebut membuatnya malu dan berakhir dengan pertemuan singkat itu. Namun, rasa penasaran Benny orang ini tidak berhenti begitu saja. Di rumah dia mulai mencari informasi tentang Benny menggunakan laptopnya. Suatu hari, setelah kelas berakhir, Lena menemukan tas dan jaket milik Benny, yaitu muridnya yang tertinggal di kelas. Diam-diam dia mencium jaket itu, namun tiba-tiba terdengar suara-suara aneh dari luar kelas. Padahal, tak ada seorang pun murid di sana. Lena kemudian masuk ke toilet untuk meredahkan kepanikannya. Namun Benny muncul secara tiba-tiba dari belakang dan membuat Lena seketika kaget. Eh, ayam-ayam-ayam. Tatapan Benny yang dalam membuat Lena merasa salting. Tanpa basa-basi, Benny mengajak ibu gurunya itu untuk gotong-royong membersihkan gorong-gorong desa. Benny membersihkan jelengan milik gurunya sebagai bentuk kepatuan kepada yang lebih tua. Meskipun awalnya, Lena tidak terbawa suasana. Namun pada akhirnya, ia menyadari bahwa tindakan ini tidak benar dan berpotensi perang dunia ketiga bagi rumah tangga Lena. Apa yang dilakukan oleh Benny kepada Lena kemarin membuatnya semakin kepikiran sebenarnya apa motif dibalik semua ini. Setelah kegiatan praktek lapangan kemarin yang dilakukan bersama ibu gurunya, membuat Benny makin berani mendekati Lena. Dia tidak segan lagi untuk berbicara dengan Lena meskipun dilihat oleh murid lain. Namun hal tersebut tidak bagi Lena karena dia merasa kalau hal ini harus dihilangkan dan sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu akan peristiwa kemarin. Meskipun Lena telah lama menolaknya, Benny merespon dengan merusak spion mobil milik si Lena. Kejadian tersebut membuat suaminya bertanya tentang spion itu dan Lena berbohong dengan alasan mobilnya mengenai lampu jalan saat dia berbelok terlalu pinggir. Meskipun penjelasan ini dinilai ganjil namun sang suami mempercayainya. Tidak hanya itu, Benny juga berusaha mempermalukan Lena di depan kelas. Dengan berbohong, ia mengatakan bahwa Lena kedapatan berduaan dengan kepala sekolah. Lantaran merasa terintimidasi, akhirnya Lena pun marah dan keluar dari kelas. Ia pun izin tidak masuk kelas dengan alasan tidak enak badan, di mana kini rasa takut Lena semakin memuncak. Lena berusaha menenangkan pesikisnya dengan pergi ke museum, namun seperti sebelumnya Lena merasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja, Benny tiba-tiba muncul di sana dengan mengetahui keberadaan Lena. Lena mencoba menghindari namun tampaknya sia-sia. Akhirnya Lena terjebak di dalam lip bersama Benny muridnya. Lena merasa tidak kuasa menahan gejolak di dalam dirinya dan merelakan untuk sekali lagi bergotong royong bersama Benny dalam membersihkan gorong-gorong desa. Apa yang dilakukan Lena adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Jika terbongkar, Lena bisa saja menjadi ayam geprek dibuat oleh suaminya. Untuk menghindari Benny suatu hari, Lena pun pergi ke sekolah dengan diam-diam masuk ke dalam ruang penyimpanan kertas ujian. Dan kebetulan saat itu penjaganya sedang absen di sana. Dengan nekatnya Lena mengambil selembar kertas ujian, lalu memasukkan kertas tersebut ke dalam tasnya Benny. Suatu ketika, Lena melihat Benny sedang berurusan dengan polisi. Tampaknya rencana Lena ini berhasil dan Lena berharap bisa lepas dari kehidupan Benny. Meskipun Benny sudah tidak ada di kelasnya, di mana Lena masih terbayang tentang kejadian mereka sewaktu di lip. Suatu hari, saat Lena dan anaknya di perpustakaan, ia tiba-tiba kehilangan anaknya. Setelah mencari di setiap sudut, Lena tidak menemukannya. Dalam kecemasan itu, Lena meminta untuk melihat rekaman CCTV, namun alih-alih menemukan anaknya, ia pun kaget ketika melihat Benny ada di rekaman tersebut. Keadaan semakin bingung ketika Lena menelpon sang suami, namun suami mengatakan bahwa anak mereka telah di rumah dalam keadaan baik-baik saja. Dalam kebingungannya, Lena tak ingin hidup dalam ketakutan terus-menerus. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti sepeda motor Benny dari belakang. Di saat jalan sepi, Lena pun dengan sengaja menyenggol sepeda motor Benny dan membuat ia terjatuh. Perbuatan ini dilakukan Lena untuk menjauh dari Benny, namun justru membuat situasi semakin sulit. Meskipun ia ingin jauh, namun perasaan Lena tidak tega melihat Benny dan memutuskan kembali untuk melihat situasi Benny. Hingga dasarnya, hubungan Lena dan Benny sudah jauh dan sulit dipahami termasuk aku sendiri yang menonton film ini. Meskipun demikian, melupakan kejadian tersebut membutuhkan waktu yang panjang bagi Lena. Selesai Akhir cerita yang memang gak ada cerah-cerah cerotnya.